Guys, di video kali ini aku akan menjawab banyak sekali pertanyaan yang muncul yang sering banget masuk dan berulang-ulang ya Mau di DM, di komen, dan di Youtube, di Instagram, di mana-mana Di antaranya ada pertanyaan seperti Apakah Christina udah lahiran? Kemana bayinya? Lalu apakah benar Iwan meninggal dunia? Kemudian ada pertanyaan kemana Yogi, Wibi, dan yang lainnya juga Semua akan saya jawab di video kali ini Jadi silahkan kalian dengarkan dan tonton video ini sampai selesai teman-teman Kita mulai dari pertanyaan Apakah Christina sudah lahiran? Jawabannya Sudah Jawabannya sudah teman-teman Kita akan ceritakan sedikit perjalanannya, koronologisnya secara singkat aja Jadi Christina itu hamil normal Sampai di suatu hari itu tanggal berapa? 27 ya? Jadi di tanggal 27 November Itu mendadak tanpa ada apapun Tiba-tiba air ketubannya pecah Padahal Christina nggak ngapa-ngapain, lagi duduk aja gitu Tiba-tiba musibah aja, air ketubannya pecah Saya mengantar Christina ke dokter, ke rumah sakit pertama Nah disitu diperiksa oleh dokter pertama ya Dinyatakan bahwa sudah ada pembukaan Nah disini teman-teman perlu tahu juga Kalau ada pembukaan seperti itu artinya si bayi akan mencoba bernafas Jadi nggak bisa dibiarkan bayinya di dalam kandungan Menurut dokter sebaiknya dilahirkan Tapi kendalanya adalah pada saat itu Bayi Christina itu belum cukup usia Baru 31 ya Baru 31 minggu teman-teman ya Bayi normal itu sekitar 40an minggu Nah kemudian dokter itu akhirnya ngobrol dengan timnya Dan mereka menyatakan bahwa bayi ini sebenarnya harus dirawat lah di dalam perut sebisanya Tapi jika terpaksa bayinya harus dilahirkan Rumah sakit pertama ini ternyata tidak siap secara alat Nah bukan secara teknis ya Tapi alatnya nggak ready gitu ya Karena bayinya nanti kecil banget Akhirnya malam itu juga Christina langsung dirujuk Teman-teman kalau lihat IG aku Ada foto di mana Christina naik ambulans ya Jadi Christina dari sana Dipindahkan dirujuk ke rumah sakit yang kedua Menggunakan ambulans Nah di rumah sakit yang kedua Langsung diperiksa lagi Diobservasi oleh tim dokter yang kedua ya Di sana dokter melihat bahwa cairan ketubannya masih cukup Jadi dokter berusaha mempertahankan pada saat itu Akhirnya Christina diminta untuk bed rest total Harus tidur nggak boleh bergerak Nggak boleh bangun Nggak boleh duduk Nah itu untuk mempertahankan bayinya selama mungkin di dalam kandungan Karena belum cukup lah usianya gitu Akhirnya Christina di sana nginep di rumah sakit Kalau teman-teman ngikutin IG dan story aku Pasti kalian tahu aku sering bolak-balik ke rumah sakit pada waktu itu Christina nginep kurang lebih hampir 6 hari ya 6 hari kurang lebih 6 hari di rumah sakit tidur aja Bed rest total Cuman di hari ke-6 akhirnya udah nggak tertahankan Si bayi ini akhirnya kontraksi lagi Kandungannya kontraksi Jadi mau nggak mau Karena itu keras banget kontraksinya Kita akhirnya hubungi tim dokter di sana Dan Christina dipindahkan ruangannya Dan akhirnya bayinya dilahirkan Jadi pada waktu itu melalui proses persalinan normal Ini luar biasa Ini ajaib ya Biasanya kalau proses kehamilan-kehamilan yang aneh itu Cenderung sesar operasi Tapi ini nggak Jadi Christina melahirkan secara normal Dan itu setelah tanggal 27 6 hari kemudian Artinya tanggal berapa? 2 Desember Tanggal 2 Desember teman-teman Jawab pertanyaan pertama Bayinya sudah lahir Putri pertama dari kami Beritulah dari Yudis dan Christina Lahir pada tanggal 2 Desember 2021 Ya persalinan normal Dan seperti apa yang sudah diperkirakan oleh tim dokter Ketika bayinya lahir Itu ukurannya kecil sekali Bayinya tuh kecil banget Beratnya cuma 1,7 kg Jadi itu belum mateng katanya Jadi paru-parunya belum mateng dan sebagainya Akhirnya langsung begitu lahir Bayi kita ini diberikan peralatan-peralatan dokter Support sistem lah Agar si bayinya bisa bertahan Langsung masuk ke ruang nicu Sampai hari ini video ini saya upload Bayi kami masih ada di rumah sakit Sudah 2 minggu lebih ya teman-teman Jadi mohon doanya Dan di rumah sakit ini Ada peraturan ketat Jadi kita nggak bisa ambil gambar sembarangan Kita nggak bisa buat video Saya bahkan nggak bisa foto bayi saya Saya aja nih Ayahnya belum pernah ketemu Belum pernah pegang bayinya Tapi Christina sudah pernah Karena kalau ibu diizinkan Tapi kalau bapak nggak diizinkan Jadi pertanyaannya seperti itu Sudah terjawab Satu Christina sudah melahirkan Lalu pertanyaan kedua Dimana bayinya? Bayinya masih ada di rumah sakit teman-teman ya Masih dibantu dengan segala macam sistem Mesin-mesin dari rumah sakit Mohon doanya Semoga bayinya nanti bisa cepat Sehat, pulih Dan bisa kita bawa pulang ke rumah Bersama-sama Nanti aku akan share terus update-nya ke kalian Lewat Instagram aja ya teman-teman ya Jadi bikin video ini Nggak selalu begini di Youtube Oke jadi itu aja Soal kehamilan dan kelahiran putri kami Nah pertanyaan berikutnya Yang masih sering banget Orang tanyakan sampai sekarang adalah Apakah betul Salah satu teman kita Sahabat kita Iwan Meninggal dunia Itu pertanyaan yang sering sekali muncul Di IG aku terutama Jadi saya mau jawab dulu Benar Salah satu sahabat kita Tim saya Kerabat kita Iwan Sudah meninggal dunia teman-teman ya Jadi saya dulu nggak mau gembur-gembur Kenapa? Karena waktu itu situasinya nggak jelas Infonya kemudian Nggak enak juga nanti kan dengan keluarga Tapi karena banyak banget yang bertanya ke saya Ada kepentingan di video saya tuh Ya oke saya jawab aja sekarang Jadi jawaban itu benar Jadi saya akan ceritakan sedikit Iwan itu Bekerja di saya Sebagai tim produksi Jadi untuk membantu proses shooting video Begitu ya Dari segala Property dan sebagainya Merawat barang juga Lalu Mulai tanggal Berapa itu ya? Awal Juli Nah di Juli Di Juli tahun 2021 Iwan itu sakit Nah dia minta izin Kak aku nggak Nggak dateng ya Gitu ibaratnya ya Karena Iwan lagi sakit Oke Kalau di kantor saya tuh Emang kalau sakit Ya emang harus istirahat gitu ya Nah akhirnya Iwan tuh Lama ya Lumayan lama Kurang lebih satu minggu Satu mingguan Iwan tuh nggak masuk Terus Setelah itu sempat masuk ya Masuk Kalau nggak salah Cuma dua tiga harian aja Pokoknya masuknya sebentar guys Setelah itu dia bilang Sakit lagi gitu Jadi Iwan nggak masuk Nah Yang nggak masuk kedua kalinya Ini lama banget Hampir dua minggu lebih Dua minggu lebih ya Iwan nggak masuk Sampai dua minggu lebih Itu Chat terakhir Sebelumnya dia chat itu Di tanggal 27 Juli Nah tanggal 27 Juli Iwan chat ke Christina Dia bilang Ingin mengundurkan diri Karena mau pulang kampung Karena Iwan ini dari Lombok Iwan mau pulang ke Lombok Untuk istirahat Karena Iwan sudah sakit Dia bilang begitu Lalu saya mengiakan Saya cepat-cepat transfer gaji Dan sebagainya selesaikan Iwan tuh pulang Chat terakhir dari Iwan Kepada kita itu Tanggal 31 Juli Itu adalah chat terakhir Aku lihat historinya Iwan bilang Di sana Iwan minta maaf Kalau ada kesalahan Begitu ya Mohon dimaafkan Intinya seperti itu Kurang lebihnya Jadi itu adalah chat terakhir Sebulan kemudian ya Jadi Iwan sudah di Lombok Selama satu bulan Akhirnya kita dikabarin oleh Teman Iwan Bahwa Kak Iwan sudah gak ada Begitu ya Kita dikirimin fotonya Iwan udah kurus banget Kondisinya pada waktu itu Jadi Memang ada penyakit Yang di tubuhnya Iwan Yang kita gak tau apa Karena kita gak klarifikasi Ke keluarga Tapi Betul adanya berita Bahwa Iwan sudah meninggal Teman-teman Mohon doanya Dan saya mewakili Dari channel Yudis Kalau ada kesalahan-kesalahan Dari Iwan Di video manapun Saya minta maaf Pada kalian semua teman-teman ya Mohon doanya Buat semua keluarga Yang ditinggalkan Semoga Tabah dan bisa Kedepannya lebih baik lagi Oke Pertanyaan berikutnya Yang paling sering muncul lagi adalah Kemana Kak Yogi Kak Wibi Dan teman-teman yang lain ya Jadi Apakah betul Kak Yogi itu sudah Resign gitu ya Saya langsung jawab aja Jawabannya betul Teman-teman ya Jadi Ada beberapa poin disini Yang pertama Saya mau meluruskan Kata Tim Yudis ya Jadi sebelum aku bahas Aku mau meluruskan Banyak sekali teman-teman Atau penonton Kalian semua Beranggapan bahwa Tim Yudis Itu konotasinya Seperti grup Jadi ada Wibi, Kelvin, Luki, Weda Wahyu Dan aku Semacam grup Padahal bukan ya teman-teman ya Sebenarnya Tim disini Sebenarnya adalah Apa ya Orang-orang yang Men-support saya di kerjaan Nah Sebenarnya saya dulu Menyebut Tim Yudis Tim Yudis itu adalah Orang-orang Yang membantu aku Di belakang kamera Maupun di depan kamera Jadi teman-teman disini Cuma taunya Oh Yogi, Kelvin, Wibi Luki, Weda, Wahyu Begitu ya Di belakang kamera Itu ada Belasan orang lain lagi Teman-teman ya Ada banyak sekali Kita punya tim admin Tim merchandise Tim desain grafis Tim editor Kameramen Dan sebagainya Jadi ada banyak sekali Dan semuanya sebenarnya Tim Yudis Kebetulan yang kalian tahu adalah Ya itu tadi ya Jadi Saya mau samakan persepsi dulu Bahwa tim Yudis Itu ada banyak Semua orang tim Yudis Bahkan Lebih daripada itu Aku tuh pengen nyampaikan Di video ini bahwa Sekarang Semua orang Yang mensupport Nggak cuman pada saat syuting Itu adalah tim Yudis Jadi kalian semua Yang lagi nonton video ini Sampai detik ini Adalah tim Yudis Mulai sekarang Aku akan gencarkan lagi Hashtag Tim Yudis Jadi dulu Penyebutan untuk subscriber Itu adalah Teman Yudis Nah kemudian suatu hari Dulu aku tuh Kayak ada Dibully lah Apaan sih kok Subscriber namanya Teman Yudis Jelek banget sih Kayak gitu ya Aku dibilangnya kayak gitu tuh Oke waktu itu aku ganti Jadi semua subscriber Kita bilangnya Tim Yudis Ya mulai sekarang Kalian semua Kita bisa bilang adalah Tim Yudis Jadi itu ya guys Kita samakan persepsi Lalu beberapa hal Yang aku mau sampaikan bahwa Yogi Wibi dan teman-teman yang lain itu Semuanya dulu Kayak ngelamar kerja Ya mereka mau cari pengalaman Mereka mau belajar Ya that's good Mereka bantu aku Dan mereka juga bertumbuh Oke Sampai ada satu masa Mungkin mereka merasa Sudah cukup belajar Dan mereka ingin berjuang sendiri Which is ini bagus untuk Perkembangan mereka masing-masing Ini itu bagus Artinya mereka sudah bertumbuh Ya teman-teman ya Tentunya Saya gak tau alasan yang lain Yang pasti Itu yang saya dapat Mereka sudah bertumbuh Mereka ingin lebih baik lagi Mereka bilang Ingin berjuang sendiri Oke Gak apa-apa Jadi buat teman-teman yang mau nonton Yogi Wibi Elvan Dan yang lainnya Mereka tuh sekarang punya Youtube channel masing-masing Kalian silahkan tonton aja Yang mau nonton Yogi Silahkan tonton Yang mau nonton Wibi silahkan ditonton Begitu ya Di channel ini pun sebenarnya Masih namanya channel Yudis Ardana Ya dari pertama kali channel ini Dibuat tahun 2016 Sampai hari ini Channel ini adalah channel Yudis Ardana Bukan channel tim Yudis Oke jadi Semua video itu Sudah saya atur Di video mukbang ada Yogi Di video menggambar ada Weda Itu semua adalah atas Kemauan saya Jadi Aku yang mengatur Di setiap video ini Ada siapa Ada video yang sama istri Ada video yang aku cuman sendiri Jadi Teman-teman Gak boleh bilang Kayak Aku pengen ada semuanya Di semua video Gak bisa ya teman-teman Karena video itu tergantung Ada siapa-siapa aja Tergantung konten videonya Ya Pernah lebih seperti itu Mungkin akan ada banyak video Yang aku sendiri Ada yang aku sama istri Mungkin nanti akan ada Video-video sama baby kita mungkin Ya jadi aku mohon Di support aja Dan Gini Sekarang aku ada di titik Hampir 11 juta subscribers Ini angka yang sangat besar Banyak banget Angkanya subscribernya Jadi Saya punya tanggung jawab disini Ya Tanggung jawabnya gak sekedar upload Dapet views lagi teman-teman Tapi harus berdampak buat orang lain Jadi apa yang saya lakukan selama ini Sekarang teman-teman lain Udah punya channel sendiri Mereka bisa berkembang That's good Tapi aku pengen lebih lagi Aku pengen bantu teman-teman creator lain lah Di Bali Tentunya ya Pastinya Buat siapapun teman-teman yang mau jadi youtuber Atau mau jadi creator Saya akan support kalian Kalian butuh bantuan apa Saya akan bantu Dan mungkin ada diantara kalian Yang pengen dikenal lewat channel aku Silahkan Kalau kalian punya talent Punya skill Mau skillnya komedi Mau skillnya keseruan Mau skillnya nge-host Atau kalian bisa ngedit Misalkan Saya sangat welcome sekarang Kita kayak open lah Saya akan bantu kalian Silahkan Kalian bisa kirim email YDSTmanagement At gmail.com Kak aku pengen bergabung Misalkan Jadi apa Atau Kak aku ingin disupport apa Saya akan coba bantu Sebisa saya Apa yang saya bisa bantu Untuk teman-teman creator di Bali Saya akan bantu Sebisa saya teman-teman Itu aja Pertanyaan yang Paling sering muncul Aku udah klarifikasi di video ini ya Itu aja Teman-teman Mohon doanya Untuk semuanya Yang terjadi Mulai dari kehamilan Bajinya Untuk Iwan Yang sudah tenang disana Kemudian untuk Tim aku yang dulu Yang sudah resign Kalian support aja mereka Tetap dukung saya Dan semuanya teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini